Oke guys selamat datang lagi di video aku Di video kali ini aku bakal cerita Cara aku mengaktifkan Akun WeChat secara Autodidact artinya aku mengaktifkan Akun WeChat ini tanpa Membutuhkan bantuan orang lain Yang sebagaimana tertulis di dalam Aplikasi WeChat, kalau kita ingin Mendaftar di WeChat itu kita harus Meminta bantuan Kepada orang yang sudah menggunakan Akun WeChat untuk memverifikasi Nomor telepon kita atau Men-scan barcode Yang keluar ketika kita Mendaftar di akun WeChat Dan disclaimer dulu, ini terserah buat kalian Mau percaya, mau enggak, itu terserah ya Nah sekarang ini aku punya cara baru Untuk mengaktifkan akun WeChat dengan Cara yang lebih simple dan tentunya Disini aku sudah berhasil ya Kita bisa buka dulu akun WeChat aku Nah ini kalian bisa lihat ya, udah kebuka Maaf sekali disini karena tadi Aku uji coba dan tidak berniat untuk Membuat konten, sehingga aku tidak melakukan Rekaman layar, jadi Enggak kelihatan nih, mungkin nyatanya Tapi kalian disini bisa lihat Ada satu pesan dari tim WeChat yang belum aku baca Dan disini profilnya juga masih kosong ya Tidak ada kontak sama sekali Dan ditemukan juga disini di saya Ini belum aku isi sama sekali guys ya Cuma aku masukin foto profil aja nih Sebagai tampilan lah ya Cuma aku masukin foto profil Jadi triknya gini guys ya Nah ketika kalian mendaftar itu Kan kita masukin nomor telepon Nomor telepon yang akan kita gunakan Sebagai akun WeChat kita Kemudian masukin nama dan juga kata sandi Kemudian kalian klik untuk setuju Pokoknya klik untuk mendaftar dan Keluar barcode ya disuruh scan barcode Disitu kalian pilih metode lain Atau pilih yang pokoknya cara lain lah Selain scan barcode Nanti kalian bakalan dialihkan ke menu Untuk menambahkan nomor telepon kalian Agar di invite sama orang lain Agar diundang sama orang lain Nah kalian ulangi hal seperti itu Nanti kalian bakalan dikasih SMS Bakalan keluar nanti kami sudah mengirimkan Kode verifikasi ke akun anda Nanti kita bakal disuruh untuk Masukin kode di akun WeChat yang kita daftarkan itu Dia masuknya ke WhatsApp guys ya Ini aku langsung buka Nah ini dia Disini aku udah dikasih kode Dan langsung aku masukin kodenya Ke akun WeChat aku Untuk mengverifikasi pendaftaran tersebut Dan tidak lama ya Hanya beberapa detik itu Akun WeChatnya langsung aktif Dia pertama ngebug dulu guys ya Jadi pertama dia ngebug itu Kayak loading lama Tapi aku tap aku tutup aplikasinya Kemudian aku buka lagi Dan langsung masuk ke akun WeChat aku Dan disini aku sudah bisa Memasukkan foto profil Kemudian juga membuat status dan lain sebagainya Tapi untuk kontak yang masih kosong Karena akun WeChatnya kan baru dibuat Disini aku membutuhkan akun WeChat Untuk memainkan Need for Speed Mobile Yang baru dirilis versi beta Dan saran untuk memainkan game ini Kita harus punya aplikasi WeChat Oke itu dia yang bisa aku sampaikan di video kali ini Jadi intinya ketika ingin mendaftar itu Ketika disuruh masukin kode Disuruh barcode Disuruh scan barcode sama aplikasinya Itu kalian pilih metode lain Nanti bakalan dialihkan ke metode Infit via nomor telepon Nah disitu Kalian tekan-tekan aja disitu Kembali masuk Kembali masuk Kembali masuk gitu Gak usah matikan koneksi internet Nanti kalian bakalan dikasih Kode verifikasi kayak gini Kayak aku ini Dan kalian langsung masukkan ke situ Dan akun WeChat kalian pun sudah aktif Ini aku baru saja ya Mengaktifkan akun WeChat aku Baru saja aku aktifkan Dan Aku juga nemu tutorial ini gak sengaja Karena kepepet banget buat main Need for Speed Mobile Terima kasih dan sampai jumpa di video aku berikutnya Jangan lupa di klik like dan subscribe Untuk memperpanjang Kutia channel ini Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan subscribe